Assalamualaikum, salam sehat bro Apakah kalian sudah disuntik? Saya juga sedang menunggu kapannya untuk orang-orang umum seperti saya ini Oke, menanjutkan masalah bahaya step up Bahayanya apa yang belum melihat bisa kalian lihat disini Adresnya ada pada deskripsi Dan akan saya coba step up dengan tipe ini sementara adanya ini Yang lain nanti saya harus belanja dahulu Video ini saya buat karena saya khawatir kalian beranggapan semua step up berbahaya Seperti judul video saya sebelumnya Seperti masukan dari e-base yang mengatakan bahwa PSU mutakhir harus ada u-flownya Dan setelah saya cari-cari data sheetnya yang ada u-flownya seperti modulnya seperti ini Kebetulan yang saya punya yang step down up Yang ini nanti saya belanja dahulu Kedua modul ini menggunakan IC LM2577 Oke, kita lihat data sheet dari LM2577 Perhatikan ini data sheet LM2577 Step up voltage regulator Kalian perhatikan pada fiturnya Pada output tertulis protect current limit Dan tertulis juga under voltage lockout Oke, kita praktek Oke, ini input pengukur tegangan input Dan ini output pengukur tegangan output Oke, saya on kan Sudah on Input 5V Outputnya saya buat 5V saja agar enak dilihat Ingat bro yang saya coba ini modul step up down Outputnya bisa naik bisa turun terhadap tegangan inputnya Oke, anggap saja output sudah 5V Lalu saya coba naikkan dahulu tegangan inputnya sampai kira-kira 12V saja Perhatikan tegangan outputnya tidak berubah Jadi modul ini mantap Ini akan saya buat sebagai pengganti PSU mini saya yang sering saya gunakan Akan saya ganti dengan modul ini Oke, kita bahas yang pokok Apakah tegangan output berubah ke tegangan maksimum bila diberi tegangan minimum Perhatikan tegangan input akan saya turunkan secara perlahan Output masih tetap di Saya coba di 4V masih stabil Beli 3,3V masih stabil Ya, tegangan di lockout pada tegangan input sekitar 2,7V Saya naikkan lagi Normal ke 5V Saya turunkan kembali Output tidak naik Normal bila tegangan turun Saya coba sampai 0V Ya, input sudah boleh dibilang 0V Jadi mantap Sangat aman sekali Output benar-benar sudah di lockout Oke, saya coba naikkan kembali Perhatikan besar tegangan input minimum Agar output normal Terima kasih telah menonton! Ya, anggap saja tegangan input minimum di 2,8V Modul dengan LM2577 ini harganya memang 2 kali lipat Bahkan 3 kali lipat dari 6,009V Tapi mantap Tidak membuat bahaya Dan ingat Tidak semua step up berbahaya tergantung IC yang digunakan Oke bro Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh